Bahan ajar dan buku ajar itu berbeda. Banyak orang yang tidak bisa membedakan antara bahan ajar dan buku ajar. Mau tahu bedanya? Ikuti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kaya naminta. Bahan ajar diartikan sama dengan buku ajar. Padahal salah, tidak benar. Bahan ajar adalah semua komponen yang dipakai dalam sebuah pembelajaran sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran. Nah, dari bahan ajar itu ada buku ajar, ada PPT, ada modul, ada buku pengetahuan, ada poster, ada leaflet. Jadi, bahan ajar itu umum yang memiliki komponen-komponen buku ajar, lalu papan planel, PPT, PowerPoint itu ya, video ajar, kemudian poster, kemudian alat-alat lain yang memuat isi pembelajaran. Jadi, buku ajar bagian dari bahan ajar. Sehingga Anda tidak boleh salah sebut. Modul ajar bagian dari bahan ajar. PowerPoint bagian dari bahan ajar. Lalu, tempelan-tempelan di dinding yang memuat mata pelajaran itu bagian dari bahan ajar. Termasuk buku ajar. Termasuk buku pengetahuan. Termasuk yang lainnya. Jadi, bahan ajar berbeda dengan buku ajar. Jangan sampai Anda salah. Buku ajar itu lebih sempit dan punya teman banyak yang semuanya disebut bahan ajar. Jadi, kalau Anda nanti di sekolah mengatakan saya akan membuat bahan ajar. Ada pertanyaan berikutnya. Bahan ajar apa? Bahan ajar model apa? Bahan ajar yang bagaimana? Tetapi, kalau nanti di sekolah bilang saya akan membuat buku ajar, berarti membuat buku yang dipakai untuk mengajar. tahu ya perbedaannya ya. Nah, itulah perbedaan bahan ajar dan buku ajar. Paham? Yakin paham ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kaya meminta. Audio Jungle Audio Jungle Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!